Hai kemudian ditampilan seperti ini kita klik proyek baru kita pilih stok video dan kita pilih di warna hitam kita klik tambah kemudian langkah selanjutnya kita klik menu teks kembali klik tambahkan teks dan disini saya mau masukkan nama channel setelah sudah kita klik font kemudian kita pilih bahasa Inggris kita pilih yang bar love kemudian kita perbesar teksnya lanjut kita klik gaya kita kita pilih warna kita geser ke sebelah kiri dan kita pilih warna hijau kemudian kita checklist dan kita panjangkan durasi videonya kurang lebih 7 detik untuk teksnya sama kita panjangkan setelah sudah kita ekspor terlebih dahulu kita klik selesai kembali kita klik proyek baru kita pilih video untuk background kita klik tambah kemudian kita klik menu di bawah menu overlay kembali klik tambahkan overlay kita kita pilih teks yang tadi berwarna hijau kita klik tambah kemudian kita perbesar di bagian layarnya seperti ini kemudian untuk durasi videonya kita potong kemudian selanjutnya kita kembali ke awal dan kita klik nama channel yang berwarna hijau geser menu yang di bawah kita klik menu memotong kita klik kunci kroma dan arahkan lingkaran ini ke warna hijau kemudian kita klik intensitas kita kasih 65 untuk bayangan kita kasih 100 kemudian checklist setelah sudah kita putar terlebih dahulu oke kemudian di 2 detik kita pause dan kita klik teks yang berwarna hijau kita masukkan keyframe kita geser sedikit kembali kita masukkan keyframe dan kita perbesar sedikit seperti ini kita kembali masukkan keyframe kita perbesar kembali kemudian di akhir seperti ini kita kembali masukkan keyframe dan kita perbesar full oke kemudian kita tes kemudian kita lanjut klik tanda plus kita masukkan stock video dan kita pilih warna hitam kita klik tambah kemudian di bagian awal seperti ini kita klik tambahkan overlay kemudian kita keser menu di bawah dan kita klik menu tutupi kita pilih yang lingkaran dan kita ambil bagian yang mau kita gunakan kemudian kita checklist kita perkecil dan sesuaikan sesuai kebutuhan setelah sudah kita potong menjadi dua bagian untuk fotonya caranya kita klik dan kita klik kembali menu bagi yang ada di bawah untuk potongan foto pertama kita masukkan animasi kita pilih animasi masuk dan kita pilih animasinya yaitu pudar masuk dan untuk potongan foto yang kedua kita pilih animasinya yaitu animasi keluar dan kita pilih pudar keluar oke kita checklist dilanjut kita arahkan ke awal foto seperti ini kita klik tanda panah ke sebelah kiri dua kali dan kita klik tambahkan overlay kembali kita klik foto dan masukkan nama channel yang sudah kalian buat sebelumnya seperti ini dan kita perkecil dan kita tepatkan di bawah foto seperti ini kembali kita potong menjadi dua bagian potongan pertama kita klik dan masukkan animasi kita klik animasi masuk kita geser ke sebelah kiri dan kita cari geser ke kanan kita checklist dan untuk potongan yang kedua kita klik animasi keluar kita kembali pilih yang geser ke kanan kemudian kita checklist kita coba terlebih dahulu kemudian kita tinggal tambahkan untuk efek transisi yang kotak putih ini kita klik dan disini kita pilih yang pudar hitam kita checklist dan selanjutnya kalian tinggal tambahkan back sound sesuai kebutuhan kalian kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman kemudian kalian tinggal explore saja jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati